Selamat datang di Info Lokal. Menuhi permintaan lokal saja. Tapi siapa sangka dengan kualitas prima ternyata mancanegara juga menyukai produk dari brand satu ini. Nah kalian juga harus tahu nih Sobat Lokal keunggulan dari brand Brodo. Brodo bukan cuma salah satu produsen sepatu asal Bandung dengan berbagai macam kelebihan nih Sobat Lokal. Nah salah satunya adalah kualitas barang premium. Meskipun buatan lokal namun sepatu yang diproduksi oleh brand ini tidak bisa dianggap reme nih Sobat Lokal. Dengan desain dan bahan berkualitas tinggi Brodo mampu menghasilkan sepatu premium. Jadi gak salah lagi dong kalau misalkan nama mereka itu tenar hingga mancanegara. Tunggulan kedua adalah harga mereka yang terjangkau. Sebagai produk lokal sudah menjadi ciri khas jika brand ini memiliki harga relatif murah. Apalagi dengan kualitas barang yang mumpuni rasanya bandrol yang diberikan pabrik ini terlalu rendah ya Sobat Lokal. Jadi kita juga tidak akan menyesal apabila membeli sepatu ini. Tunggulan yang ketiga yaitu desain kasual dan elegan yang mereka miliki. Memang target pasar utama dari brand ini adalah kaum muda. Jadi tidak salah apabila desainnya cukup segar. Namun tetap tidak menutup potensi melihat banyaknya juga sepatu berdesain elegan yang diproduksi oleh Brodo. Jadi referensi sepatu yang mereka kasih itu banyak Sobat Lokal. Tunggulan yang keempat bahan yang berkualitas. Ketahanan dari sepatu adalah salah satu prioritas utama dari pabrik ini. Seluruh material yang digunakan selalu memiliki daya tahan tinggi sehingga bisa dipakai dalam jangka panjang. Kalian tidak perlu khawatir lagi karena sepatu yang dibuat tidak akan cepat rusak. Kenapa? Karena dibuat dengan mesin dan bahan yang terbaik nih Sobat Lokal. Jadi bagi kalian yang memiliki kertas tarikan dengan brand-brand lokal seperti brand Brodo ini. Kalian bisa nih jadiin Brodo jadi rekomendasi paling tepat untuk kalian miliki. Dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja subscribe kita dan aktifin lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya dari jendela lokal. Jadi tunggu apa lagi, subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. And see you on the next video.